Terima kasih banyak buat kesempatan untuk memberikan firman Tuhan Dan makasih Bu Pendeta Lea ya Bu ya Dan juga ya teman-teman yang mungkin belum kenal Nama lengkap saya Johan Nestarigan Dan sudah lumayan lama pelayanan Pelayanan semenjak usia 15 tahun Sekarang sudah 50 tahun Jadi sudah 35 tahun pelayanan Dan tema yang diberikan hari ini luar biasa ini Rejoice in the Lord Saya ingin sedikit ini penting didengarkan baik-baik Tadi doa tadi luar biasa Kita berpikirnya kepada Tuhan itu begini Ini yang membuat capek Kita disini Tuhan disana Maka kalau kita perlu sehat Kita datang ke Tuhan Tuhan membuhkan saya Baru kita balik lagi Kita perlu suka cita Datang lagi ke Tuhan Tuhan Bikin saya suka cita Konsep ini adalah konsep Di perjanjian lama Karena di perjanjian lama itu Kita datang kepada Tuhan Di ruang Maha Kudus itu Dan kalau itu konsep kita Lelah mengikut Tuhan Lelah sekali Sampai itu Terus yang benarnya yang mana Jadi kalau kita berpikir begitu Wah aku perlu suka cita nih Tuhan suka cita Tidak begitu Kalau kita baca dalam buku Galatia Di startnya begini Dalam buku Galatia Pasal 2 Baru kita start dari sana Kita itu start dari kematian Jadi kalau kita belum mati Capek Galatia 2 ayat 19 Saya baca bagi kita semua Sebab aku telah mati Bilang kiri kanan telah mati Iya orang mati tak bisa lelah Oh mati tentang apa Oleh hukum Taurat dan hukum Taurat Supaya ku hidup untuk Allah Aku telah disalibkan dengan Kristus Daging kita sudah selesai Amen Kalau itu tidak selesai Tidak bisa Maka dalam Korintus dikatakan Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Karena kita adalah Ciptaan baru Yang baru itu apa Nah ini kita sedikit Sebelum kita bicara rejoice Supaya rejoicenya gak sebentar Karena dikatakan dalam Filipin 4M4 itu Bersuka citalah berapa lama Senantiasa Arti senantiasa itu berapa lama Terlambat makan Bersuka cita Orang tak tersenyum Bersuka cita Uang tak ada Bersuka cita Kalau kita gak paham konsepnya Gak bisa Gak bisa Karena alasan kita untuk tidak bersuka cita Itu banyak sekali Sekarang kita bunuh dulu alasan Supaya tak bersuka cita Yang buat kita tak bersuka cita apa Daging dan perasaan kita Perasaan gak enak nih Wah Kemarin dia Kesel sama saya Itu kalau itu Daging kita Tuhan katakan Tidak di training Ini yang repot Kalau kita katakan Pokoknya hari ini Aku akan bersuka cita Kalau kulihat wajah dia Tiba-tiba dia cemberut Hilang suka cita sodara Hari ini saya akan rajin Eh tiba-tiba Kenapa Daging kita Tidak disuruh Di training Di Alkitab Daging kita disuruh Dibunuh Halo Ini Jadi kalau kita suka training Wah Bangun jam 5 pagi Hanya sebentar itu Lelah dia Ayo doa semalaman Suntuknya yang ada Kami sudah kerjakan itu Terakhir kami katakan Sudah lelah kami Tuhan Tuhan katakan Dagingmu tak bisa Melakukan itu Jadi kalau kita gak Taruh itu Maka kita mulai nanti Membanding-bandingkan Jadi kalau kita mulai Membanding-bandingkan Berarti yang di training Daging nih Aku udah berapa jam Kau doa Dua jam Kau berapa lama Oh kau sudah pendidikan apa Ini daging semua Daging semua Dan itu akan lelah Kita akan mulai Menghakimi Oh kita lebih Itu Pasti disitu semua Tapi kalau sama-sama Mayat Oh dilarang Saling menjelekkan Karena sama-sama Bau Halo Pernah kalian lihat Ada mayat yang Tidak bau Bau semua Jadi kita gak Bahas lagi Mayat-mayat itu Mayat-mayat itu Dagingmu dan dagingku Sama-sama mayat Cuman Ada yang pakai formalinnya Lebih banyak Ada yang gak Dia lebih dulu bau Daripada kita Fogarik lah Lupakan itu Maka yang perlu dibahas Itu yang hidup Yang hidup dalam diri kita Bukan kita lagi Ini dia Ayat 20 Namun aku hidup Tetapi bukan lagi Aku sendiri Yang hidup Haleluya Jadi bukan malas Saudara yang hidup Bukan daging Saudara yang hidup Ini hanya Dirental Bukan dirental Dimiliki Tuhan Tubuh kita ini Tau saudara Sebentar lagi Berlalu Ini hanya dipakai Kenderaan Sementara Kita semua Menuju Kematian Tubuh kita sudah Selesai nih Tubuh kita Sebentar lagi Ya saya 90 lah Baru meninggal Selesai nih Tuhan katakan Yang membuat kita sakit apa Tubuh ini Dirasa-rasain Dikini aku sakit hati Orang sakit hati lah Orang paling goblok Di dunia ini Karena sakit hati Itu pilihan Saudara boleh Jelekkan saya Apapun Kalau saya tak sepakat Pak Johannes itu jelek Saya bilang Kau yang buta Selesai Ini asal kita Dijelekkan Aku sakit hati loh Kok mau Buduh banget Maka kalau ada Jemaah-jemaah sakit hati Kau kolor Aku sakit hati Karena sakit hati Itu kita yang nentuin Saudara bilang Pak Johannes itu Jelek Goblo Kalau saya gak sakit hati Kenapa saya sakit hati Waktu dia bilang Pak Johannes itu Jelek dan goblok Ya memang Saya jelek dan goblok Gak usah kau bilang Bilang Ya gak lah Dia punya hak Menjelekkan kita Tapi kita tetap punya hak Tetap tak merasa jelek Haleluya Jadi jangan jadi Jemaah itu Dikini Sakit hati Sakit hati Gapak kali Bangga lagi Aku konsulin kemarin Kenapa sakit hati Untung jemaah kami Yang dibatang Tadi yang konsulin bilang Kalau kau sakit hati Tolor kali Orang tol Kamen kau konsulin Halo Disini gak lah Kita tren jadi pintar ya Karena sakit hati Itu pilihan Orang gak bisa Nyakiti hati saudara Kecuali saudara Sepakat dengan Kata orang itu Amin Halo ya Ini clear ini Jadi jangan Dikini aku sakit hati Gak ada obatnya itu Besok pun saya hati juga itu Selesai Saya orang bilang Apapun I don't care lah Apapun yang kalian katakan Orang yang gak suka Sama saudara Tetap dia tak suka Apalagi saudara Semakin diberkati Tambah tak suka dia Jadi Selesai Jadi ini Pergumulan kita Tubuh ini gak perlu Di training Bukan kita yang hidup Siapa yang hidup sekarang Tetap Tetap bukan lagi Melainkan Kristus Yang hidup Di dalam aku Haleluya Jadi yang hidup siapa Kristus Dan kalau dia yang hidup Biarlah yang hidup itu Yang kita bicarakan Karena Kristus Aku bersuka cita Maka Kekal Suka cita kita Karena Kristus Kekal Dalam kehidupan kita Karena Kristus Aku punya Damai sejahtera Karena Kristus Aku Sekat Aku bahagia Karena Kristus Selalu Bilangkan dulu Karena Kristusnya Kalau itu Dibuang Maka muncullah Tuh Udah Lelah aku Kristus Tak pernah Capek Haleluya Aku lelah Gak pernah Jadi yang capek Dalam diri kita itu Bukan Kristus Daging kita Jadi caranya Gimana Kalau saudara Gak ada Suka cita Itu bukan Kristus Daging saudara Hidup Mulai Berkatakan Kristus Lah Suka Cita Aku Pertanyaannya Gimana Mengaktifkan Kristus Ini Sangat penting Ini saya ulangin Berkali-kali Allah Bapak Oke Allah Menyelesaikan Semua Masalah Dalam hidupnya Dengan Cara Apa Ngomong Ini Penting Kekhadiran Allah Tak Merubah Bapak Orang Suka Protes Kok gitu Ya enggak Waktu Allah Jadikan dunia Allah Hadir Masih Gelap Enggak Masih Dunia Tak berbentuk Enggak Tak berbentuk Kosong Enggak Kosong Baru Allah Mengatakan Maka Bad mood Allah Allah Maka Allah Mulai Merasa Sakit Hati Karena Dilihatnya Gelap Enggak Kita Buat kita Sakit Hati Kita Lihat Dompet Kita Gelap Masa Depan Tak Berbentuk Atau Kosong Kiri Kanan Kita Mulai Sakit Hati Allah Punya Masalah Yang Sama Jadi Waktu Dilihatnya Gelap Tak Berbentuk Dan Kosong Allah Enggak Mengatakan Selidiki Jangan Jangan Ada Dosa Dalam Diriku Bahaya Ini Ini Penting Loh Jangan Asal Ada Masalah Surah Katakan Ada Dosa Terus Allah Punya Masalah Dosanya Apa Lalu Clear kan Ini Allah Punya Masalah Jadi Waktu Allah Hadir Tetap Ada Kosong Tetap Ada Gelap Tetap Bumi Tak Berbentuk Hari Ini Ini Sodara Hadir Dompet Kosong Masa Depan Gelap Dan Temah Hidup Tak Berbentuk It Is Oke Bilang Amen Sodara It Is Oke Cuman Tuhan Tak Berkoko Bayangkan Kalau dipanggilnya Yesus Eh Yesus Kau Ini Ngapain Aku Hadir Kok Gelap Kau Buat Roh Kudus Tolong Dulu Kok Kontak Itu PLN Supaya Lala Punya Tidak Disitu Ada Roh Allah Yang Melayang Layang Maka Apa Katanya Berfirmanlah Allah Amen Sodara Melihat Gelap Hari Ini Berfirmanlah Haleluya Dan Apa Kata Dia Jadilah Terang Oke Yang Membuat Allah Melihat Baik Bukan Keadaan Itu Perkataannya Itu Saya ulang Ini Keadaan Sekitar Itu Tidak Baik Yang Membuat Baik Karena Allah Berfirman Apa Katanya Gelap Sekali Tidak Tuhan Katakan Apa Jadilah Terang Yang Paham Katakan Amen Sodara Lihat Gelap Hari Ini Ikut Cara Allah Jadilah Terang Sodara Melihat Kosong Hari Ini Ikut Cara Allah Isi Kekosongan Itu Dengan Cara Apa Berfirman Allah Kalau sodara Paham Ini Tak ada Lagi Yang bisa Buat Sodara Tak Bersuka Cita Sodara Bangun Pagi Tak Enak Badan Tuhan Suka Citaku Liar Kening Berkurang Tuhan Sumber Keuanganku Lalu Ini Enggak Pas Kening Kosong Mulai Bikin Aduh Gimana Lagi Caranya Natal Sudah Dekat Ini Oh Banyak Sekali Kita Lupa Kita Setelah Mati Yang Itu Hanyalah Yesus Maka Yang Bekerja Siapa Yesus Saja Clear Ini Jadi Jangan Lagi Lelah Yang Mati Jangan Dibangunkan Biarin Dia Mati Yang Hidup Itu Siapa Yesus Maka Allah Punya Masalah Allah Menyelesaikannya Dengan Cara Berfirman Setelah Dikatakan Jadilah Terang Maka Terang Itu Jadi Maka Apa Katanya Allah Melihat Terang Itu Baik Haleluya Amen Ini Latihan Saudara Dan Saya Alatak Bersungut Baru Yang Kedua Muncul Yesus Kenapa Saya Ulang Ulang Ini Kerja Saudara Dan Saya Hanya Satu Sebenarnya Ngomong Tak Yang Lain Kok Bisa Karena Engkau Raja Apanya Kerja Raja Dia Ngomong Jadi Kita Tak Berani Ngomong Saja Ini Teman Teman Yang Datang Ini Dari Batam Ini Saya Kotbah Di Gerejanya Kalian Kita Ke Amerika Mereka Saya Itu Bilang Amerikanya Gimana Di Sini Mereka Kita Kan Bangun 500 Gereja Di Amerika 500 Di Eropa Orang Bilang Gimana Caranya It Not My Problem Aku Telah Mati Waktu Saya Ngomong Yang Hidup Itu Yang Bekerja Yang Hidup Siapa Yesus Amin Saudara Jadi Saudara Nggak Capek Lagi Orang Jelekan Saudara Nggak Penting Yang Penting Siapa Yang Hidup Di Sana Apakah Yesus Punya Masalah Punya Dia Dibilang Dibilang Kepada Murid 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 Ayo Kita Keseberang Waktu Dia Mau Keseberang Dihantam Badai Ada Nggak Yesus Ada Kehadiran Yesus Tidak Membuat Badai Tidak Datang Bayangkan Waktu Dihantam Badai Yesus Bersungut Ah Allah Bapak Kau Main Main Ya Masa Aku Anakmu Buat Ikujinkan Badai Datang Enggak Yesus Tidur Waktu Dia Bangun Dia Tidak Sibuk Cari Ember Dia Katakan Apa Badai Diam Wah Waktu Kita Badai Datang Bukan Badai Yang Diam Kita Yang Diam Badai Mulai Katakan Engkau Akan Hancur Ekonomi Hancur Keluarga Hancur Masa Depan Hancur Lihat Data Datanya Data Statistik Kata Ini Kata Ini Yang Repoknya Kata Pendeta Habislah Bahaya Ini Tau Saudara Pendeta Pun Bisa Dipakai Tuhan Kalau Yang Kon Selalu Nakut Nakutin Itu Tak Pernah Dari Tuhan Karena Kerjaan Tuhan Tak Pernah Nakutin Baca Di Alkitab Tak Ada Jadi Kalau Pendeta Nakutin Tidak Jelas Itu Pendeta Suara Dari Mana Disini Bahaya Jadi Waktu Badai Datang Yesus Tidak Nakutin Eh Petrus Mana Dosamu Selidiki Tidak Ada Terus Yesus Bangkit Dan Kata Kepada Badai Badai Diam Maka Kata Badai Aku Diam Berhenti Hilangkah Sukacita Yesus Tidak Hari ini Saudara Ini Hanya Gara Gara Kaki Dikit Sakit Hilang Sukacita Kita Tentara Allah Kita Lah Paklawan Yang Gak Berani Eh Kena Putri Malu Dikit Putri Malu Aduh Aku Sakit Hati Gimana Jadi Saudara Sukacita Dan Bahagia Itu Tidak Dari Luar Sukacita Dan Bahagia Itu Dari Dalam Tahu Siapa Yang Hidup Dalam Diri Saudara Yesus Dan Dia Dalam Diri Saudara Berapa Lama Selama Lamanya Jadi Jangan Harap Keadaan Ini Berubah Omongan Saudara Yang Harus Berubah Allah Jawaban Allah Buat Semua Masalah Di Dunia Ini Omongannya Saja Ini Orang Kata Oh Tapi Iman Tanpa Perbuatan Kan Mati Pak Oke Oke Saya Kasih Tahu Ilustrasi Kalau Dia Tukang Beca Kerjanya Apa Dayu Kalau Dia Raja Kerjanya Apa Ngomong Masalahnya Engkau Raja Maka Raja Kerjanya Ngomong Kita Adalah Imam Raja Maka Kita Mulai Ngomong Mulai Perkatakan Gereja Akan Ini Terjadi Ini Akan Terjadi Di saat Itu Tidak Ada Karena Alk Menjadikan Segala Sesuatu Dari Yang Tidak Ada Menjadi Ada Lewat Apa Lewat Firmannya Maka Baya 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 Diam Badainya Diam Nah Sekarang Roh Kudus Ini Yang Jadi Masalah Roh Kudus Tak Bisa Ngomong Roh Kudus Pakai Mulut Kita Ini Hari Ini Saudara Allah Bapak Bisa Ngomong Yesus Bisa Ngomong Roh Kudus Tak Bisa Dia Butuh Mulut Saudara Dan Mulut Saya Maka Hari Ini Kita Menjadi Ciptaan Baru Karena kita bersama dengan Allah bersama-sama Tubuh kita dipakai beberapa tahun lagi Saya 40 tahun lagi Udah ngomong-ngomong sama Tahun lagi nih tubuh ini 40 tahun lagi Enggak usah kau bahas tentang tubuhmu Enggak usah kau bahas tentang perasaanmu Karena itu sudah mati Kau bahas aja tentang diriku Karena aku yang hidup Engkau telah mati Haleluya Karena itu saudara Gimana menghadapi kehidupan ini Jangan dirasa-rasakan Hiduplah oleh iman Bukan oleh perasaan Iman artinya apa? Karena kita percaya Kita berkata-kata Perkatakan apa yang saudara pengen lihat terjadi Ayat 20 tadi Namun aku hidup Bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup Di dalam aku Sekarang dikatakan Dan hidupku yang kehidupi sekarang Bilang sekarang Bilang sekarang Sekarang ya sekarang Right now Hidup dalam Adalah hidup oleh Iman Jadi hidup hari ini Hanya hidup oleh Percaya Tidak lagi hidup oleh Perasaan Tidak lagi hidup oleh Percaya Percaya Kepada Yesus Apa yang perlu kita percayai? Lihat Percaya kepada Allah Yang mengasihi aku Nah ini Perhatikan Ini Seperti anak yang dua ini Dia hanya butuh satu iman Dia tidak perlu iman Dapat makan Itu rendah kali imannya Iman dapat Baju Enggak Dia butuh satu iman aja Iman bahwa Bapak mamaknya Mengasihi dia Setuju gak? Iya Kenapa iman kita Oh aku iman dapat rumah Dapat mobil Iman kecil-kecilan itu Iman receh Iman yang besar itu adalah Iman Bahwa orang tuanya Mengasihi dia Di dalamnya termasuk apa? Makan Pakaian Kisah Semua Halo Jadi jangan lagi Iman receh-receh Iman kecil-kecil Iman di siapa? Iman bahwa Allah mengasihi kita Dan iman dapat lagi Tidak hanya itu Dan Allah Yang menyerahkan dirinya Bagi kita Oh Iman kita perlu dua Yang pertama Bahwa Allah Mengasihi kita Yang kedua Iman Bahwa dia menyerahkan Dirinya bagi dia Pertanyaannya Roma 8 Yang 31 Sebab itu Apakah yang akan kita katakan Tentang semuanya itu Arti semuanya itu apa? Semuanya Tentang rambut Masuk Tembak Skincare Masuk Tentang Apa saja? Tentang Anak istri Masuk Masuk gak Tentang semuanya itu? Ya masuk Jika Allah Di pihak kita Siapa lawan? Huh Huh Wah Dia jangan dikit-dikit Ada masalah ini Pak Jo Aku down Siapa lawan? Ada yang nantang Siapa lawan? Ada lawan gak? Pertanyaannya Masih bisakah Allah Gak di pihak kita? Gak bisa lagi Kok bisa? Karena di kayu salib Kita sudah dibeli Halo Kita sudah dibeli Bukan kita pemilih Allah Allah itu pemilih kita Amen Jadi kalau anak-anak ini jalan Dipegang bapaknya Bukan anak itu yang megang bapaknya Bapaknya yang megang anak itu Jadi jangan sombong Tuhan Jangan tinggalkan aku Ini doa-doa orang sombong Tuhan bilang Gimana kau Aku ninggalkan kau Sorga pun sudah aku tinggal Maka Raja Daprah katakan Kemana kau pergi Menjauhi rohmu Tuhan Kalau aku pergi Dengan kecepatan Cahaya matahari Kalau sudah itu kan Kecepatan pajar itu 3 x 10 Pakal 8 meter per detik Tanganmu juga menangkap aku Kalau aku pengen gelap-gelap Disitu pun kau ada Aku mati pun kau ada Tuhan katakan Kemana pun kau ku kejar Because I love you Itu jangan kata Kenapa Tuhan I love you titik Ku kejar kau katanya Nah Lihat Petrus Ini Petrus ini kurang ajar ini Apa kata dia Walaupun semua orang Meninggalkan engkau Tuhan Aku tidak akan Nah ini kan sering gaya-gaya gitu Ini gaya-gaya Jaman lalu Mereka sudah pergi Tapi aku tidak akan Tuhan Tidak akan Tuhan Tuhan terkesan gak Yesus Enggak Petrus Petrus Aku kau gombalin Udahlah katanya Nanti sebelum ayam berkokok 3 kali Udah mengkhianatnya Kawan-kawan Dan betul Waktu ayam itu berkokok Mata Yesus melihat Mata Petrus Kira-kira mata Yesus apa Mata Yesus Enggak Yesus katakan apa Enggak dikatakannya Ku tarik lehermu Enggak Apa kata Yesus Aku tahu Engkau akan mengkhianatiku Tapi pengkhianatan yang kau lakukan Tidak merubah cintaku Masalahnya kan kita anggap Kita yang cinta Tuhan Kita anggap Tuhan tukang ngambek Salah doa dikit Tuhan marah Mana Aduh Kalau Tuhan tukang ngambek Sudah mati kita semua Satu dosa itu dibuang loh Enggak lagi Jajang biarkan Tuhan tukang ngambek Yang punya anak ini ngerti Anak kita siapa yang gak pernah buat salah Saya sering ulangin ini Anak saya suatu hari Ya mungkin minggu kemarin saya ceritain Bahwa dia beli tiket dari Australi ke Ke Singapura Empat orang loh Telat mereka datang Terbang udah pesawat Anak saya telepon Nangis dia Gimana pak Jangan nangis Kenapa Ada dulu di Alkitab itu Anaknya habiskan harta bapaknya Waktu dia pulang Dia peluk bapaknya Jadi bapak gak marah Enggak lah Itu pun gak dimarahin Jadi kami ngapain Cari hotel yang bagus disitu Itu yang pertama Yang kedua Beli lagi tiketnya Kok bisa pak Itu anak yang hilang itu aja Di festain Bapak gak marah Tidak Hanya satu syarat Jangan ada air mata Kok bapak bisa lakukan Anak yang hilang Di festain bapaknya Tak pernah ditanya Kemana kau buat uang itu Kemana kau buat uang itu Gak ada Saya gak perlu tanya Kenapa kalian terlambat Jam berapa Gak usah lah Enggak pun ku tanya Sudah sakit hatinya Kenapa saya harus selidiki lagi Tukus lidik Enggak lah Santai Santai Bapak gak marah Enggak Kok gak marah Alah bapaknya tak marah Anaknya parah-parah Kayak gitu Tau saudara Bahkan yang di kewisalib itu Dia gak dibaptis loh itu Yang Saya lihat di tiktok Saya suka Gak dibaptis Gak di apa-apa Hanya satu yang dia bilang Kalau nanti kau ke sorga Kau ingat aku Dia tidak ada doktrin keselamatan Tak ada baptisan Tak ada bapak Tak bayar perpuluhan Tak doa semalam Tak ada Dia hanya bilang Kalau nanti kau ke sorga Enggak takut Gak ada Gak ada baptisannya Gak ada Gak ada percik Gak ada bahasa roh Gak ada Gak ke gereja pun kawan itu Gak songlil Gak ada Apa kata Tuhan Tidak hanya nanti Mulai sekarang Kau jadi anak Allah yang sebaik ini Kenapa gak itu yang diceritakan Kepada dunia Kenapa kita ceritakan Allah yang kejam Membawa orang takut ke gereja Diki-diki Tuhan marah Itu kemana Nye marah Dia wanita pendarahan itu Kenapa gak disebut namanya Karena memang itu bukan Murid Kristus Disebut Seorang perempuan Wanita pendarahan Tak jelas Identitasnya Waktu dia datang Kepada Yesus Apa kata Yesus Anakku Walaupun dia Tak memanggil Yesus itu Bapak Dia katakan Anakku Allah yang sama Sangat mengasihi kita Sudara hanya perlu Katakan Deddy Dia lebih sayang Baginya Dan waktu anak saya Katakan Gimana Pak Beli lagi tiketnya Terus Bapak kan sudah Di Singapura Jemput kami Jadi bagaimana Saya nanti ke Batam Nggak usah lagi Kami jemput Pak Banyak kali Bapak habis Nggak apa-apa Waktu mereka datang Saya udah disitu lagi Saya video ini Kita Pesta kita dulu Kok pesta Pak Itu anak yang hilang Itu balik Di pesta Kami tinggal lagi Di hotel Betul Pak Nggak marah Nggak Aku juga banyak Salahku Bapak di sorga Selalu perlu aku Kalau kuat Begitu Aku tak Sudara Dia baik Begitu Tak ada Siaran Ini yang Tahkirin Tahdikan Aku nggak disebut Gimana Selip Hanya satu Ingat aku Sudaranku Anaknya Dia mati Begitu Maka dikatakan Apa Kalau Allah Di pihak Siapa Lawat Terus Gimana Kalau kita Salah Lihat Ditulis Di bawahnya Eh 32 Ia yang Tidak Menyayangkan Anaknya Sendiri Diserahkannya Bagi kita Bagaimanakah Mungkin Ia tidak Mengaruniakan Mengaruniakan Apa Oh Yesus Lebih 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 Mahal Dari Jagat Raya Ini Kalau Itu Diberikan Bagimu Apalah Impianmu Yang Cereceh Itu Apalah Impianku Hanya Pengen Buka Seribu Gereja 20 Tahun Ini Kenapa Kita Nggak Berani Minta Kita Curiga Tuhan Lagi Marah Tuhan Lagi Ngambek Di Tahtanya Tuhan Lagi Kesel Hari Ini Cangkau Dia Dengan Iman Hanya Iman Iman Tanya Hanya Satu Hanya Dua Iman Bahwa Allah Mengasihi Kita Yang Kedua Iman Bahwa Allah Menyerahkan Nyawanya Bagi kita Kita Menganggap Iman Berbeda Iman Yang Kita Serahkan Nyawa Kita Kepada Allah Yang Iman Berbeda Bukan Iman Kita Mengasihi Allah Tapi Imannya Allah Mengasihi Kita Terus Kita Mengasihi Allah Enggak Saya Bisa Buktikan Dalam Satu Juhan Sampai Sepuluh Kita Enggak Mengasihi Allah Sok-sokannya Kita Semua Usah Enggak Usah Semua Semua Jujur Aja Satu Juhan Sampai Sepuluh Inilah Kasih Itu Ini Yang Kita Menulis Bukan Kita Yang Telah Mengasihi Allah Yaudah Forget it Emangnya Anak Kita Sayang Sama Kita Mana Enggak Kita Usah Sombong Lagilah I love You Mana He love Us Johannes 316 Dikatakan Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Tetapi Allah Yang Telah Mengasihi Kita Enggak Hanya Itu Dan Telah Mengutus Anaknya Sebagai Pendamaian Bagi Dosa Dosa Kita Jadi Kalau Kita Ingin Bangga Bukan Bangga Kasih Kita Kepada Tuhan Banggalah Kita Dikasihi Tuhan Hallelujah Amen Hidur Dibanggakan Aku Dikasihi Tuhan Aku Disayangi Tuhan Dia Rela Memberikan Nyawanya Bagiku Semua Permintaan Kita Menjadi Receh Receh Saja Roma 8 Lagi Balik Ayat 32 Ayat 33 Sekarang Ini Menarik Siapakah Yang Akan Menggugat Orang Orang Pilihan Allah Ini Bahasa Pengadilan Ini Pengadilan Tuhan Bilang Aku Pilih Kau Kutunggu Siapa Yang Berani Naikkan Kasus Pengadilan Kusikat Kau Disitu Ini Telah Siapa Yang Berani Orang Yang G Allah Allah Yang Membenarkan Mereka Kenapa Dibenarkan Karena Mereka Salah Orang Benar Tidak Perlu Dibenarkan Arti Dibenarkan Adalah Dari Salah Ditu Jadi Kalau Kita Di Pengadilan Ini Saudara Tiap Hari Kita Di Pengadilan Sini Allah Bapak Sebagai Hakim Kita Terdakwa Yesus Sebagai Pembela Kita Setan Sebagai Pendakwa Perhatikan Tiap Hari Kita Dihadapkan Setan Bilang Gini Kau Kurang Doa Kurang Puasa Kurang Ini Kurang Yang Dibilang Setan Itu Benar Semua Kata Yus Dari Sebelah Sini Semua Yang Kau Bilang Benar Tapi Aku Sudah Tanggung Semua Yang Jadi Masalah Kita Dengar Kata Setan Itu Kadang Kadang Dikon Dari Gereja Kita Tahu Yang Mana Setan Tuhan Sekarang Halo Ini Bahaya Sehingga Dikatakan Kau Tidak Layak Kau Kurang PK Macam Pekah Maksudnya Kau Kurang A Kurang B Kurang C Yesus Katakan Tidak Aku Sudah Bayar Semua Kelemahan Dia Maka Tangan Sini Siapa Yang Berani Menggugat Aku Yang Membenarkan Mereka Baru Dikatakan Siapa Yang Yang Menghukum Mereka Siapa Yang Menghukum Ayat 34 Kristus Yang Telah Mati Itu Yang Bayar Semua Kelemahan Kita Hal Laluya Amen Jadi Kalau Dikatakan Ini Kelemahanku Ini Kelemahanku Yesus Sudah Bayar Maka Kita Tak Bisa Sombong Lagi Maka Hilanglah Sombong Kita Kita Katakan It's all About You Lord Hallelujah Amen Kalau Nggak Kita Merasa Punya Andil Ini Gara Gara Dua Puas Aku Ini Gara Gara Dua Semalaman Aku Anak Ini Contoh Anak Ini Kalau Mereka Cuci Piring Baru Dikasih Bapaknya Makan Baru Tiba Tiba Dikatakan Aku Dikasih Makan Karena Aku Nyuci Piring Rendah Kali Kasih Bapak Kalau Saudara Katakan Aku Diberkati Tuhan Karena Aku Dua Semalaman Rendah Kali Kasih Bapak Itu Hallelujah Jangan Lagi Rendahkan Kasihnya Yang Besar Itu Perlukah Mereka Nyuci Piring Perlu Tapi Bukan Gara Gara Itu Dia Diberkati Perlukah Kita Berdoa Perlu Tapi Bukan Gara Gara Itu Kita Diberkati Kita Diberkati Karena Tuhan Yesus Clear Nggak Ini Jangan Lagi Bangga Dengan Doa Doa Puasa Semua Sampah Emang Anak Saya Tepat Aku Tahu Bapak Mengasih Saya Kenapa Karena Aku Cuci Piring Tiap Hari Jadi Kasihku Hanya Serendah Itu Jadi Besok Kau Tak Cuci Piring Hilang Kasihku Coba Kita Ikutin Logika Kalau Kita Berdoa Kita Dikasihi Tuhan Besok Kita Tak Berdoa Kasihnya Hilang Lah Ini Bahaya Akhirnya Dikatakan Aku Tak Berdoa Lagi Kasih Tuhan Hilang Eh Redah Malah Kita Ini Orang Tua Sama Anak Oke Ini Yang Paham Orang Tua Anak Apa Kesalahan Anak Membuat Dia Menjadi Mantan Anak Jawab Saya Orang Tua Yang Punya Anak Ngerti Maksud Kalau Dia Membunuh Orang Dia Tetap Anak Enggak Tetap Dia Maki Maki Kita Tetap Anak Enggak Kenapa Kita Merasa Kita Lebih Mencintai Anak Kita Daripada Tuhan Mencintai Kita Saudara Alibai Kita Bicara Tuhan Daripada Apa Yang Kita Buat Kepada Dia Kalau Saya Kodbah Saya Enggak Pernah Bilang Apel Saya Buat Kepada Tuhan Haleluyah Saudara Paham Ini Saya Harap Saudara Paham Kalau Enggak Juga Nanti Kita Ulang Ulang Lihat Bahkan Lebih Lagi Yang Telah Bangkit Yang Juga Duduk Di Sebelah Kanan Alah Bapak Yang Malah Menjadi Pembela Bagi Bagi Kita Kenapa Kita Harus Dibela Karena Kita Salah Waktu Ada Orang Salah Tuhan Katakan Aku Pergi Waktu Kita Salah Kita Dibela Baru Ini Ayat 35 Ditantang Dia Siapakah Yang Akan Memisahkan Kita Dari Kasih Kristus Haleluyah Siapa Yang Pertama Penindasan Kesesakan Penganiayaan Bahaya Pedang Semua Tidak Ayat 38 Sebab Aku Yakin Bahwa Baik Maut Kalau Saudara Kalau Orang Menikah Apa Katanya Sampai Maut Memisahkan Kita Tuhan Katakan Apa Lewat Maut Pun I Still Love You Matimu Pun Tak Bisa Membuat Aku Tak Mencintaimu Ngeri Dia Halo Kan di Gereja itu kan Perjanjian Pernikahan Sampai Maut Memisahkan Kita Apa Kata Tuhan Maut Pun Tak Bisa Memisahkan Kita Haleluyah Waktu Saudara Terima Yesus Saudara Terima Kekekalan Tubuh Kita Tinggal 40 tahun Lagi Saya 40 tahun Lagi Saya Nggak Tahu Kalian Saya Bilang Sama Tuhan Saya 40 Tahun Lagi Selesai Saya Sudah Terima Kegekalan Maut Itu Tak Memisahkan Lagi Haleluyah Jangan Dikit Dikit Beras Saudara Bisa Terpisah Terus Dikatakan Maupun Hidup Malekat Pemerintah Yang Sekarang Dan Sebagainya Tidak Akan Dapat Misahkan Kita Dari Kasih Allah Yang Ada Dalam Yesus Tuhan Kita Tak Satupun Terus Kalau Kita Dikasihi Tuhan Lihat Anak-anak Yang Penuh Dengan Kasih Sayang Dia Bertumbuh Lebih Baik Daripada Anak-anak Yang Ditakut-takutin Tiap Hari Maka Orang Sering Katakan Kurang Bahagia Masa Kecil Lihat Waktu Yesus Ini Ini Saya Sering Bagikan Waktu Yesus Dikenalkan Oleh Allah Ini Kayak Minggu Maret Saya Bagikan Ada Suara Dari Langit Bersuara Apa Kata Dia Inilah Anakku Yang Kukasih Wah Hari Ini Tuhan Bila Kepada Kita Inilah Anakku Yang Kukasih Sekarang Apakah Bukhanya Kalau Kita Sudah Hidup Hanya Tentang Tuhan Saja Maka Pilih Pimpah Empah Itu Jadi Enak Nah Ininya Tema Konbah Kita Hari Yang Tadi Termesu Untuk Mengantar Kita Kesini Dikatakan Bersukacitalah Senantiasa Di Dalam Berkat Enggak Bersukacitalah Senantiasa Di Dalam Kesehatan Tidak Bersukacitalah Senantiasa Di Dalam Tuhan Kenapa Dalam Tuhan Karena Tuhan Kekal Dia Kekal Mencintai Saudara Dia Kekal Tinggal Dalam Diri Saudara Dia Kekal Dalam Segala Hal Maka Saudara Dan Saya Bersukacita Income Kita Tidak Kekal Kesehatan Kita Tidak Kekal Tampang Kita Tidak Kekal Bentuk Badan Juga Tidak Kekal Kalau Itu Membuat Kita Bersukacita Besok Tak Berbentuk Hilang Sukacitamu Tampang Kita Pun Tidak Kekal Yang Kekal Itu Tuhan Karena Kalau Dalam Tuhan Kita Bersukacita Maka Kekal Sukacita Kita Gimana Caranya Lewat Omongan Ini Perhatikan Baik-baik Oke Saya ulangin Tau Saudara Tubuh Kita Jurubicaranya Mulut Kita Saudara Cubik Tangan Kalian Sakit Jadi Jurubicara Tubuh Kita Apa Mulut Jurubicara Jiwa Kita Mulut Kita Kita Lihat Ini Mewadir Aku Takut Mulut Kita Jurubicara Tuhan Pun Mulut Kita Maka Jangan Keluarkan Apa Kata Tubuh Apa Kata Jiwa Keluarkan Apa Kata Tuhan Gimana Kalau Lagi Tak Punya Duit Sekalipun Pokok Arah Tidak Berbuah Pokok Anggur Tidak Berbunga Kalbing Dombak Terhalo Dan Perungan Aku Tetap Beria Ria Di Dalam Tuhan Amen Sekali Berkod Bapak Zobasi Dua Jam Lagi Aku Tetap Beria Dia Di Dalam Tuhan Begitu Dia Walaupun Mungkin Terlambat Makan Siangnya Aku Tetap Beria Di Dalam Tuhan Jadi Saudara Keputusan Kitalah Menggunakan Tuhan Atau Tidak Itu Keputusan Kita Dikatakan Lagi Sekali Lagi Kukatakan Ini Dua Kali Loh Berarti Penting Ini Kalau Bahasa Karu Agak Berat Kalau Saya Bilang Kepada Anak Saya Tutup Pintu Sekali Lagi Kubilang Sebentar Lagi Kena Itu Ini Tuhan Katakan Bersuka Citalah Senantiasa Sekali Lagi Kukatakan Bersuka Citalah Amen Kita Badan Kita Mungkin Sudah Capek Saya Juga Capek Ini Karena Tadi Malam Saya Jam Sebelas Baru Pulang Melihat Si Mongol Dan Lelai Tapi Saya Enggak Kata Enggak Kurasa Rasain Tuhan Lagi Jadi Bapak Ibu Kalau Omongan Saudara Kalah Semua Kalah Jangan Mau Kalah Dalam Omongan Jangan Maka Waktu Bade Datang Tuhan Gak Katakan Ada Bade Bade Diam Waktulah Seharus Mati Semua Orang Nangis Yesus Pun Nangis Air Mata Yesus Tak Membangkitkan Lasarus Apalagi Air Matamu Yesus Nangis Nangis Sedih Nggak Sedih Lasarus Bangkit Nggak Karena itu Hapuslah Air Matamu Kalau Air Mata Yesus Pun Tak Bisa Membangkitkan Orang Meninggal Apalagi Air Mata Kita Dan Air Mata Buaya Kita Itu Kan Gitu Yang Membangkitkan Lasarus Apa Omongan Yesus Bukan Air Matanya Ingat Ini Wanita Halo Tidak Dikit Air Mata Enggak Yesus Pun Punya Air Mata Tak Bangkit Itu Si Lasarus Jadi Jadi Kalau Tentang Suami Suamiku Suami Terbaik Dijaga Raya Ini Dia Suami Paling Hebat Walaupun Kau Faktanya Lihat Nggak Begitu Makasah Itu Kau Ciptakan Suamimu Sesuai Dengan Apa Yang Kau Katakan Lasarus Mati Loh Dia Katakan Lasarus Bangkit Yang Dilihat Kematian Suamimu Tidak Mati Amin Jadi Saudara Perkataan Kita Itulah Menentukan Iman Kita Jadi Mulai Hari Ini Jangan Main Perataan Lagi Perasaan Itu Ikutin Perkataan Saudara Karena Tuhan Aku Bersuga Cita Perasaan Malas Hilang Amin Tapi Kalau Saudara Rasanya Nggak Enak Eh Tubuh Kita Ini Dikit Dikit Tak Enak Musim Panas Tak Enak Semua Tak Enak Kebanyakan Makan Tak Enak Kekurangan Makan Tak Enak Sebuah Badan Kita Komplen Tak Bisa Dimanjain Dia Karena Itu Hiduplah Dengan Tuhan Bukan Lagi Dengan Daging Itu Selanjutnya Ayat 6 Janganlah Kandak Kamu Khawatir Tentang Apapun Juga Halo Tentang Apapun Juga Tentang Rambut Kita Yang Mungkin Sudah Mulai Berwarna Putih Tentang Rambut Kita Sudah Mulai Rontok Jangan Khawatir Apa Kata Tuhan Ini Menarik Ayat Yang lain Dikatakan Allahku Akan Memenuhi Berapa Keperluan Kita Segala Keperluan Kita Bukan Keinginan Kita Keinginan Kita Nyatakan Ini Beda Contoh Keluarga Ini Memenuhi Kebutuhan Anaknya Makan Minum Keinginan Anaknya Mungkin Jalan Jalan Itu Perlu Dia Nyatakan Paham Maksudnya Semua Kebutuhan Kita Tuhan Kasih Tapi Kalau Saudara Ingin Sesuatu Nyatakan Berapa Kita Nyatakan Nyatakan Dalam Segala Hal Keinginan Keinginan Kepada Allah Jangan Sensor Doamu Saya Kasih Tau Doa Ecek Ecek Yang Tuhan Jawab Awal Bertobat Orang Bule Suga pegang Kepala Saya Pegang Kepala Kepala Satu hari Saya berdoa Kapan Kupegang Kepala Mereka Tuhan Menurut Saudara Rohani Tidak Rohani Tapi Saya Pengen Pegang Kepala Orang Bule Bagaimana Mereka Pegang Kepala Memang Tidak Rohani Aku Pengen Tuhan 2005 Saya Diundang Ke Minyak Polis Ada Jemaatnya 3000 Jemaat Orang Bule Semua Saya Konbah Bahasa Inggris Campur Bahasa Batak Karot Dua muncul Waktu Saya Konbah Bahasa Inggris Bahasa Roh Kan Waktu Campur Campur Tapi Saya Bila Kalau Ada Yang Mau Didoakan Maju Kedepan Kedepan Semua Saya Bila Sama Teman Saya Take My Picture When I Lay My Hand This My Drink Waktu Saya Pegang Tangannya Akhirnya Kepala Mereka Tuhan Kepala Mereka Tuhan Tuhan Tinggi Tinggi Saya Atas Tuhan Setelah Saya Bila Tuhan Tak Rohani Berdoa Kau Kasih Juga Pak Pendetanya Datang Pak Jok Orang Bulin Waktu Kau Berdoa Terjadi Mujijat Saya Tanya Tuhan Kau Terjadi Mujijat Aku Tahu Iman Mu Hanya Iman Ece Ece Kau Hanya Pengen Pegang Kepala Mereka Tapi Iman Mereka Waktu Kau Pegang Kepala Mereka Mereka Beriman Mereka Sembuh Dua Dua Iman Dijawab Yang mana Juga Boleh Amin Haleluya Maka Nyatakan Aja Anak Saya Dulu Pertama Ke Australi Anak Pertama Berangkat Baru Nak Bungsu Lagi Makan Masa Kakak Tertua Aja Yang Enak Kita Mau Enak Sama Sama Pindah Kita Ke Australi Kami Pergi Ke Australi Tanpa Persiapan Saya Bilang Kalau Tuhan Kita Dapat Kontrakan Kalau Enggak Forget Eh Dapat 26 Tahun Disana Baru Saya Bilang Saya Menyampaikan Kesembuhanku Diantara Bangsa Bangsa Sekarang Amerika Dan Eropa Hati-hati Yang Saudara Omongkan Karena Itu Dilengar Tuhan Dengan Baik-baik Jadi Sepala Ngomong Udah Lagi Yang Baik-baik Saja Haleluya Karena Yang Baik-baik Tuhan Dengar Yang Jelek-jelek Setan Juga Dengar Dua-dua Dia Dengar Jadi Kalau Saudara Maki Diberkaji Kau Nanti Bagusan Begitu Karena Hidup Dan Mati Dikuasai Lidah Siapa Suka Menggemakannya Akan Memakan Apa Yang Digemakan Itu Jadi Kau Suka Tangan Aku Bahagia Karena Tuhan Bahagia Karena Tuhan Terpaksa Saudara Bahagia Amen Saya Mau Akhirin Saudara Indonesia Merdeka Itu Bukan Karena Berperang Indonesia Merdeka Karena Soekarno Ngomong Proklamasi Kami Bangsa Indonesia Menyatakan Dengan Ini Kemerdekannya Jadi Dasar Kita Merdeka Bukan Peperangan Itu Omongan Soekarno Penting Ini Jangan Katakan Perbuatannya Itu Enggak Omongannya Kenapa Kita Merdeka 7 Agustus 45 Kenapa Ada Perang Di Situ Enggak Ada Ngomong Di Hari Kau Ingin Merdeka Ngomonglah Hari Haleluyah Ngomonglah Hari Hari Kemerdekaan Terjadi Ngomonglah 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 Menentukan Kemerdekaan Jadi Bukan Karena Terjadi Bambu Runcing Enggak Enggak Dikatakan Kalau Kita Merdeka Waktu Perang Bambu Runcing Waktu Soekarno Ngomong Jam 10 Pagi Itulah Hari Kemerdekaan Jadi Hari Ini Saudara Ngomong Tentang Tuhan Hari Itulah Terjadi Kemerdekaan Kita Perkatakan Gereja Kita Ini Akan Berlimpah Dengan Jiwa Jiwa Yang Baru Dari Mana Mana Banyak Orang Berdatangan Dalam Nama Yesus Dan Itu Akan Terjadi Oke Jadi Bapak Ibu Karena Semua Karena Omongan Kita Maka Mulai Hari Ini Perkatakan Yang Baik Tentang Segala Hal Karena Waktu Saudara Mengatakannya Allah Bekerja Maka Dikatakan Injil Itu Adalah Kekuatan Allah Injil Itu Apa Kabar Baik Jadi Kabar Baik Itulah Kekuatan Allah Apa Katanya Yesus Kristus Katakan Roh Tuhan Ada Pada Aku Menceritakan Kabar Baik Kepada Orang Miskin Kepada Orang Tertidak Kerjaan Saudara Dan Saya Menceritakan Kabar Baik Kabar Buruknya Itu Kerjaan Setan Jadi Kalau Saudara Bicarakan Kabar Buruk Saudara Menjadi Alat Alat Setan Jadi Jangan Adalah Geser Kita Alat Alat Tuhan Kita Pemberita Pemberita Kabar Baik Mari Kita Berdoa Bapak Yang Baik Kaya Bersuga Cita Karena Engkau Hidup Dalam Diri Kami Dan Karena Engkau Hidup Kekal Dan Permani Maka Suga Cita Kami Juga Kekal Dan Permani Terima Kasih Bapak Kau Menterikan Firman Terpujai Engkau Tuhan Amen Terpujai Suga Terima kasih telah menonton!